Kembali di lantai bursa, PT Bank Tabungan Negara menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 2015 sebesar 3 triliun rupiah. Obligasi akan ditawarkan dalam 4 seri. Direktur utama BTN Mariono mengatakan total obligasi yang akan terbit sebanyak 6 triliun rupiah. Dan untuk tahap pertama nilai obligasi sebesar 3 triliun rupiah. Menurut Mariono, penerbitan obligasi merupakan bagian dari rencana strategis perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperkuat struktur permodalan. Mariono berharap dengan penerapan rasio likuiditas terhadap penjaminan yang baru, maka loan to funding ratio atau LFR-BTN akan lebih longgar jika dibandingkan perhitungan yang dilakukan melalui mekanisme loan to deposit ratio atau LDR. Dan sebagian penjamin emisi ditunjuk BCS Sekuritas, CIMB Securities Indonesia, Dana Reksa Sekuritas, dan Trimegah Securities.